Di tengah persaingan usaha yang semakin ketat, Warung Madura menjadi eksis dan sukses menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam berwirausaha. Warung Madura dikenal oleh sebagian besar masyarakat karena sistem kerjanya yang terbilang tak biasa. Jika warung pada umumnya buka sampai dengan malam hari saja, maka tidak demikian dengan Warung Madura yang buka 24 jam non-stop. Di jalan Haji Komarudin, Raja Bahasa Raya, terdapat Warung Madura yang melayani pelanggan hingga 24 jam penuh. Bersama istri dan adiknya, Aris secara bergantian berbagi jam kerja untuk menjaga warung miliknya yang baru dibukanya awal tahun lalu. Aris menceritakan bahwa ide membuka Warung Madura bermula dari pengalamannya yang kerap kesulitan untuk berbelanja kebutuhan pada saat malam hari. Berangkat dari pengalaman itu, Aris pun mulai mencari-cari informasi mengenai usaha Warung 24 jam di media sosial. Untuk bisa bersaing dengan warung retail dan modern yang semakin mencamur, Aris menerapkan strategi dagang yang kompetitif. Sehingga untuk tetap bisa bertahan, Warung Madura 24 jam miliknya sebisa mungkin menyediakan kebutuhan masyarakat secara lengkap. Selain itu, dari sisi pelayanan, Warung Madura miliknya juga sudah mengikuti perkembangan zaman dengan menerapkan pembayaran kris. Hal itu guna memudahkan masyarakat yang sudah banyak beralih ke sistem pembayaran digital. Berbagai kebutuhan yang disediakan pun beragam, mulai dari sembako, rokok, jajanan, gas LPG, hingga obat-obatan pun tersedia di warung milik Aris. Dalam satu hari, Aris mengaku ada ratusan orang yang datang berbelanja di warung miliknya. Dari hasil jualannya itu, ia mendapatkan omset sekitar Rp120 juta per bulan. Nilai itu belum termasuk biaya sewa ruko dengan harga Rp10 juta per tahun. Aris sendiri mengaku bukanlah orang Madura, ia justru bersuku Jawa dan istrinya merupakan suku asli Lampung. Dirinya beranggapan bahwa penyebutan untuk warung Madura dikenal masyarakat karena karakteristik orang Madura yang tidak pantang menyerah ekstra dalam bekerja. Bahkan ia mengaku telah banyak menjalin komunikasi dengan warung-warung Madura melalui grup Facebook sebagai tempat berbagai pengalaman menjalankan usaha. Jadi strateginya itu, kita harus pahami betul kebutuhan, kebutuhan warga sekitar, kebutuhannya apa gitu. Kita juga bersaing dengan harga, bersaing dengan harga artinya kita lebih baik punya marginnya sedikit, tapi dengan kuantiti yang banyak gitu. Kalau kebutuhannya warga, sekarang kan orang banyak suka pakai uang digital itu ya, jadi kita sediain juga untuk pembayaran pihak kuris gitu. Kalau sekarangnya yang lebih modern lah, kita emang harus mengikuti jaman gitu. Ketimbang warung-warung yang biasa cuman menerima tunai gitu. Kalau bisa kita pakai kartu kredit, ya mungkin bisa juga gitu. Karena kita harus mengikuti terus teknologi yang jaman gitu tadi. Pengalaman untuk menjaga warung selama 24 jam tidaklah mudah. Risiko terjadi tindak pindahnya kejahatan tentu menurutnya tidak bisa terhindarkan. Untuk itu Aris mengaku harus benar-benar menjaga pola tidur guna menjaga kesehatannya. Dari Bandar Lampung, Iwanda Habulan, Metro TV Lampung.